Kamera, rolling, action! Balik lagi di NMovie Ngobrol bareng Uncipta TV Oh iya Anwar Anwar ini memperingati Hari Pahlawan itu biasanya ngapain sih? Ngapain ya, dingin juga sih Tapi nih Cid, biasanya gue kalo misal ada perlembani yang berbau-bau tentang pahlawan Nah, gue biasanya ikutan tuh kayak pidato, puisi atau segala macamnya lah Gue sendiri ngapain nih Cid? Kalo gue sih ya karena gue anaknya sosial media banget gitu kan Kalo gue biasanya memperingati Hari Pahlawan itu nih Dengan men-share ke semua sosmed gue Buat ngasih tau aja sih ke temen-temen gue kalo misalnya hari itu Hari Pahlawan loh Kayak gitu sih Btw and by the way Buat temen-temen semua, buat ini juga Cid nih Kali ini NMovie bakal menghadirkan alas sumber yang mempunyai jiwa yang berkorban seperti Pahlawan nih Cid Wah siapa tuh kan? Cewek apa cowok? Kayaknya cowok deh Cidius Wah kalo cowok sih ya nih war Dia tuh buat orang banyak aja tuh dia mau berkorban Apalagi buat pasangannya Buat apa nih? Buat pasangannya ya ga sih? Entar, entar, entar Terus lu nakir gitu nih sama orang ini Ya... Udah doang Yaudah nih Buat temen-temen semua Jadi, narasumber kali ini Beliau datang dari salah satu UKM yang ada di umpitan nih temen-temen semua Penasaran kan lu? Gue jadi penasaran banget nih Pak Yilin dong war Yaudah daripada kita jadi penasaran Kita panggil aja nih orangnya nih Ini dia Kak Dikri Halo Pak Halo ya Gimana kabarnya Cak? Baik, baik Terima kasih Kak Alhamdulillah Jadi Cid, buat sobat kampus dan buat temen-temen semua Kak Dikri ini adalah salah satu dari Ketua UKM ya Pak? Iya, UKM, KSR KSR yang ada di Untirta gitu Nah, oh iya nih Tadi kan Anwar udah bilang nih Kak Dari KSR kan ya Tapi kan Anwar ini sih gak tau gitu tentang KSR itu apa sih Karena kan dia bukan anak KSR kan Mau dong Kak dijelasin KSR itu apa sih? Ya, jadi KSR itu salah satu UKM di Untirta Ya, KSR itu KSR itu singkatnya dari Kod Sukarela Tapi nama lengkapnya itu KSR PMI UPT Untirta Atau Kod Sukarela Palang Merah Indonesia Unik Perhenturan Tinggi Untirta Jadi KSR itu konsen sama kegiatan-kegiatan sosial pemanusiaan Karena emang KSR itu dibawah tanggungannya TMI Palang Merah Indonesia Jadi komponen TMI itu ada komponennya ada PMR Yang SMA nya itu SD, SMP, SMA Terus di kuliahannya ada KSR Terus yang udah kerja, yang udah punya keahdian Itu ada yang namanya TSR Tetaga Sukarela KSR ini kan masih awam nih tentang KSR Ngapain aja sini KSR ini ya? Jadi kira-kira kegiatan apa saja nih Yang sudah dilakukan oleh KSR Ataupun yang memang kesehariannya dari KSR itu Pak? KSR itu kegiatannya banyak banget Mulai kita pertama masuk nih Kita udah ada yang namanya dikelat Jadi yang baru masuk ikut dikelat dulu Pendidikan latihan Atau kita nyebutnya Landak Latihan Dasar KSR Nah disitu Dibatnya yang baru itu dicokokin Atau dikasih materi Tentang Kepalang Merahan Sama tentang kebencanaan dan segala macemnya Kayak materi itu ada Nanti kita belajar tentang Kepalang Merahan Sejarah Gerakan Kepalang Merah Terus kita belajar tentang pertolongan pertama Ini misalnya ada yang kecelakaan Gimana cara nolonginya Ada yang sakit Gimana cara nolonginya Terus perawatan keluarga Itu lebih cara Kita merawat keluarga yang sakit Terus yang bencananya Kita belajar manajemen bencana Bagaimana saat sebelum Saat atau sesudah bencana Kita harus seperti apa Terus juga Kita juga belajar tentang Ini Dapur umum Karena kita setiap Manusia pasti butuh makan kan ya Butuh makan Terus Apa Kita belajar cara masak Sesuai dengan kebutuhan para pengungsi Terus setiap anggota itu Harus memiliki Apa ya Ibaratnya Kematangan materi Dalam arti yang Skillnya itu harus bagus gitu Karena Kita memberikan pelayanan Pelayanan yang terbaik Walaupun kita relawan nih Tapi kita harus profesional dong Jangan sampai ketika kita Membantu orang Malah kita Makin memperburuk keadaan korban Seperti itu Dan masih banyak lagi gitu Mulai dari Kayak kita juga ngadain pelombaan-pelombaan Tingkat Banteng Sampai Banteng Open Terus juga Delegasi tipe kesehatan nih Temen-temen yang suka lihat kita di Waktu di KPK Atau di jurusan atau fakultas masing-masing gitu Nah itu juga kita Programnya itu Terus juga Donor darah Kita juga Apa ya Memfasilitasi Untuk temen-temen nih Yang mau jadi relawan kemanusiaan Dengan cara donor darah Itu bisa kita fasilitasi gitu Karena Satu tetes darah itu Sangat Berguna bagi Orang-orang ya Terus juga Kita juga ini Yang apa Yang paling seru ya Kita tuh Ketika masa tangkap Derut bencana Walaupun Itu Bencana tuh Nggak ingin kita harapkan ya Kalau bisa jangan sampai Ada bencana lah gitu Tapi itu Sebenernya yang Apa ya Bagi kita tuh Maling terpanggil gitu Termotivasi gitu Termotivasi Terus juga Apa ya namanya Paling semangat lah Kalau bisa ada penugasan Kalau kasih bencana gitu Karena Kita belajar banyak Belajar banyak Ya Tentang Apa ya Tentang kehidupan Bagaimana kita Mensyukuri Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita Kita Sudah kita juga Bakal mikir Ketika di bencana tuh Kita Manusia tuh Hanya Manusia apa sih Manusia kecil gitu ya Dan Tuhan memberikan Bencana gitu Betapa dasyatnya Kuasa Tuhan gitu ya Jadi kita Bakal sadar Dan bakal makin bersyukur Tuhan Oke Oke Dari semua Apa ya Yang udah didapet nih Kadang-kadang Dari pengalaman Dikri sendiri nih Udah pernah terjun Langsung kemana aja nih Buat ngolong orang-orang Orang-orang Kalau untuk Terjun atau Pendugasan ya Kalau dari Saya sendiri Ya bahasa kerennya Pendugasan Pendugasan Kalau dari Saya sendiri Itu Alhamdulillah Pernah dibuaskan Ketika Bencana saat Sehingga kemarin Yang jumpa Bumi itu Akibat erupsi Gunung Rakatau Lenslide Terus ada Terpahan tsunami Nah itu tidak Alhamdulillah Saya terjun Kesana Membantu Evakuasi korban Dan Disitu Yang paling Ini sih Yang paling berkesan Bagi saya Karena Ngebayangin Melihat Ribuan Hantong mayat Jadi Kalau kita bayangkan Ya Betapa Baunya itu Yang sangat nih Betapa Berapa titiknya gitu Tapi seru kok Disitu Seru banget Apalagi Kepuasan batin kan Yang kita ini ya Setelah menolong orang Entah itu mengevakuasi Atau mendistribusi bantuan Sudah Penugasan saya Pernah di KPK KPK Ya KPK Universitas Terus juga Apa Penugas-penugasan lain Di acara-acara Seremonial Baik di kota Serang Maupun di provinsi Dan Penugasan untuk pelatih Alhamdulillah Seperti yang saya Lakukan Ini kak Kan Ini dalam rangka Memperingati hari Palawan Akhirnya nih Cara kakak sendiri Untuk memperingati Hari Palawan itu Seperti apa Oke Kalau dari saya Sebenarnya Banyak banget caranya Banyak banget caranya Pertama adalah Bagaimana kita Mengenang dulu Mengenang Bujasa Palawan Agar kita Termotifasi nih Pahlawanan saya Dulu Selebih itu Kerasa loh Berjuang gitu Terus Saya juga termotifasi kan Untuk Lebih Apa ibaratnya Lebih Giat lagi Untuk belajar Untuk memanjutkan bahasa kita Terus juga Cara lainnya adalah Kita Melakukan kegiatan-kegiatan sosial Karena kan Setelah melakukan kegiatan sosial Kita menjadi volunteer Atau relawan Nah itu juga Salah satu Cara untuk memperkenalkan Pahlawanan Karena Pahlawan dan relawannya Bagaimana jauh Bagaimana pahlawan itu Berjuang untuk Apa ya Berjuang untuk Masyarakat Ya Tanpa ibarat Tanpa diberi imbalan Terus juga Manfaatnya itu ada Sama hanya dengan relawan Seperti itu Relawan pun Berjuang Untuk membantu sesama Tanpa pabri Kemudian juga Apapun halangannya Apapun rintangannya Itu pasti dihadapi gitu Karena yang penting Ketika jadi relawan Itu jangan pernah mengutuk Keadaan Dalam artian Ketika keadaan susah Yaudah jalanin aja Kita syukurin Nikmatin Jangan sampai kita Tuh berarti nih Awar Nikri ini sosok yang Penolong banget Penolong banget Semangat banget Untuk berjuang Nah Cocok gak nih buat lu nih? Cocok gak nih? Oh ini sih ya? Oke Mau kasih tips dong Nikri buat sobat kampus Yang lagi nonton nih Gimana caranya Supaya Bisa jadi Tetap semangat gitu Dan juga Sobat kampus ini Bisa berjuang Dengan caranya masing-masing Sebagai Sebagai kaum muda lah ya Oke Baik Untuk Apa sebenernya Sobat Sobat kampus Sobat kampus Ketika temen-temen Ingin berjuang 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 dalam artinya Entah untuk negara kita Atau Entah untuk masa depan Temen-temen pertama Kenal dulu Temen-temen itu Jangan sampai Kalian Ber Apa ya Berjuang Tapi Gak tau nih Kita ini siapa? Itu ini gimana? Dan juga temen-temen juga harus tau Apa yang mau diperjuang Jangan sampai kita berjuang Pasti gak tau mau ngapain Ibaratnya gini temen-temen Temen-temen ingin jadi Ibarat pengen membantu korban gitu ya Atau kita Korban di bencana Atau dimana Tapi temen-temen gak tau tujuannya mau apa Asal main aja ke tempat bencana Pasti kan ibaratnya Bahasa itu mah gabut lah Gak ada kerjaan gitu Terus juga temen-temen Ketika udah tau Apa yang mau diingin diperjuangkan Harus ini Harus fokus Fokus on the track Ibaratnya Dalam artian Temen-temen harus Apa ya Harus tau nih Caranya Dan bagaimana untuk Mengaptikasikannya gitu Baik Sobat Kampus Itu tadi Bincang-bincang kita Bersama dengan Kak Diri Dari KSPR Yang telah memberikan Motivasi Banyak banget nih buat kita Mengenai cara kita Untuk perjuang Semangat Kemudian untuk Memperingati Tip and trick dalam Memperingati Hari Palawan itu Seperti apa gitu Jadi Buat temen-temen Kampus Dan Sobat Kampus Yang lagi nonton Ataupun di rumah Semoga Semoga Termotivasi Dengan acara Ngopi Baru Ngopi Baru Ngopi Baru Ngopi Baru Saya Cita Saya Anwar Dan juga Kak Dikri Beserta kru yang bertugas Pamit undur diri nih Jangan lupa Saksikan program Ngopi Di channel Untirta TV Dan jangan lupa Follow juga Sosial media Untirta TV Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sudah Yang aku di teman bakti Sampai jumpa Sampai jumpa Kameranya casing 형 Kspace B